Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa Program Ngobrol Santai Bersama Rumah Sakit Panti Waluyo Edisi Selasa 27 Juli 2021 Bersama saya Arinda, setengah jam ke depan kita akan membahas mengenai kesehatan Yang kali ini terkhusus akan membahas mengenai positif COVID pada anak Apa yang harus dilakukan? Nah bersama kita semuanya sudah hadir di sini Dr. Agus Wijata, spesialis anak Dr. Spesialis anak di Rumah Sakit Panti Waluyo, Serakarta Selamat siang dokter Selamat siang Mbak Rinda Terima kasih atas kedatangannya kembali untuk mengedukasi masyarakat kota Solo khususnya Selamat hati Dan juga mengedukasi seluruh Sobat Sehat yang saat ini mengikuti live Instagram di Rumah Sakit Panti Waluyo, Serakarta Dan kami juga saat ini disponsori oleh Morinaga, Susu Morinaga, Chill Kid, Chill School Yang Bapak Ibu bisa nanti cari di toko-toko terdekat Supaya bisa membantu untuk perkembangan buah hati Bapak Ibu semuanya Nah saat ini kami juga menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya, ke Sobat Sehat semuanya Bahwa tidak perlu takut ke Rumah Sakit Panti Waluyo, Serakarta Karena Rumah Sakit Panti Waluyo, Serakarta itu aman Semua tenaga kesehatan dan semua karyawan yang ada di sini sudah divaksin COVID-19 Terutama kami juga selalu menerapkan protokol kesehatan yang tetap Bahkan kami juga ada beberapa tempat menggunakan zonasi Mulai zonasi hijau, zonasi kuning, dan zonasi merah Jadi kalau misalnya masuk ke Rumah Sakit sudah ada zona-zona tertentu Nanti tergantung dengan kondisi Bapak Ibu semuanya Tapi kami juga tetap mengingatkan kembali bahwa kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumpunan, mengurangi mobilitas Dan saat ini kita juga ada tambahannya ya dok Mengurangi makan bersama Karena itu sekarang maksimal 20 menit Jadi kalau mau ke Wartek langsung 20 menit 20 menit tidak bisa lebih dari itu Karena supaya kita semua bisa sama-sama menurunkan resiko penularan COVID-19 Nah kalau kali ini Sobat Sehat belum bisa mengikuti untuk live Instagram kali ini Nanti bisa mengunjungi IGTV At RS Panti Waluyo, Serakarta Dan juga Youtube channel kita di RS Panti Waluyo Jangan lupa like, share, dan subscribe Tentu saja untuk saat ini yang mengikuti live Kita buka attention di kolom komentar Supaya nanti langsung ditanyakan ke dokter yang bersangkutan Langsung dapat jawabannya Sekalian konsultasi gratis gitu ya dokter ya Boleh Baik kita langsung saja ya dok masuk ke materi Bahwa kita saat ini memang ada di masa pandemi COVID-19 Bahkan varian yang terbaru, varian Delta ini Menyerang anak-anak ya dokter ya Banyak anak-anak yang terkena COVID-19 Nah sebenarnya apa yang perlu kita waspadai Pertama itu kita melihat gejala apa sih dok Iya jadi COVID ini adalah salah satu varian flu Ya jadi cuman COVID ini begitu virulensinya tinggi sekali Oke Sehingga dia penyebarannya sangat cepat Dan selain sangat cepat dia juga bisa mematikan Ya Karena dia membuat namanya radang paru atau pneumonia Di mana apabila terjadi pneumonia Dan juga penurunan sistem imun yang masif Maka bisa terjadi namanya secondary infection Jadi infeksi sekunder Jadi bisa beberapa pasien lepas dari COVID-nya Tetapi terkena infeksi sekunder Jadi infeksi sekunder ini bisa infeksi bakteri Bisa infeksi jamur Atau bahkan infeksi virus yang lain Karena sebegitu turunnya sistem imunnya Oke berarti yang diserang memang imunnya Memang imunnya Lalu bisa secondary Ya salah satunya itu selain juga terjadinya badai sitokin Atau terjadinya reaksi antigen-antibodi di dalam tubuh Sehingga itu mengacaukan semua fungsi kerja dari organ dan sistem tubuh Betul Nah dokter ini yang unik juga kan Kalau tahun kemarin yang tahun 2020 Itu variannya biasanya yang diserang adalah lansia gitu ya dok ya Nah kalau yang sekarang itu kayaknya semua umur Bahkan anak-anak kemarin dilaporkan sampai ribuan anak sudah terkena positif COVID-19 Nah itu bagaimana kok bisa sampai seperti itu dokter? Iya jadi memang varian delta ini Dan sekarang variannya banyak Sudah sampai gamma juga Betul Dan bahkan sudah lambda Dan sudah juga disinyalir akan ada varian baru lagi Bahkan varian yang khas Indonesia pun ada Oke Nah pada anak-anak ini Ini sudah bukan lagi hidden victim Sudah bukan lagi korban yang tersembunyi Sekarang nyata Benar-benar nyata anak-anak ini terdeteksi ada Dengan varian delta ini Sepanjang awal pandemi Sampai sekarang Jadi hampir sudah 2 tahun ini kita Sudah 800 kematian Anak? Anak 800 kematian dengan mayoritasnya di Yang beberapa bulan terakhir ini Jadi kita menempat Indonesia menempati presentasi tertinggi Kematian anak di dunia 12% Waduh itu tinggi sekali ya dok ya Karena gimana ya kita juga tidak tahu Kalau orang tua mungkin Maksudnya orang usia dewasa mungkin dia masih tahan gitu ya Tetapi ketika ke rumah bawa sampai ke anak Itu kita yang tidak tahu ya dok ya Selain itu juga karena Sudah bosan di rumah Anak-anak kan dikurung di rumah Betul Akhirnya malah mereka bermain Tetangga Betul 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 Nah saat bermain anak-anak kita tahu Anak-anak ya Progresnya pasti Tidak seketat Seketat diwasa Dwasa aja Kadang tidak ketat Ketemu begini Masker diturunkan Aduh Jadi Ini yang menyebabkan penyebarannya terlalu cepat Penyebarannya cepat Kalau kita lihat juga fenomenanya adalah Sekolah diliburkan Tetapi mereka bermain di rumah dengan tetangga Iya Dokter Jadi Makanya sekarang terkenalnya klasternya klaster keluarga Karena itu tadi Kali menularkan Nah terus kalau tanda dan gejala yang khas Yang biasanya dialami oleh anak-anak itu apa? Iya Pada anak-anak tanda dan gejala yang khas adalah Sama seperti tanda gejala flu Demam Kemudian nyeri di badan Oke Nyeri tenggorokan Bisa mual Bisa muntah Bisa diari Iya Dan Batuk pilek Nah ini Ini sebetulnya Gejala general Semua flu mengalami ini Nah problemnya di masa pandemi ini Kalau anak-anak kita sempat sakit Kita harus langsung berpikir dua Ini covid atau bukan Iya Jangan Mendenai atau menyangkal Bahwa ini bukan covid Kita harus buklikan dulu Betul Gitu Karena memang kalau masa pandemi Kita juga harus berpikirnya adalah Pengobatan pandemi ya dok ya Iya Kita pastikan bukan pandemi Karena bukan covid Karena kalau covid Maka Prosedur rata laksanakan Berbeda sekali Betul Berbeda sekali Jadi dipastikan Makanya kenapa Kenapa kok harus di swipe sih Nah karena kita harus memastikan Oke Selain juga Kalau dia covid Maka Bisa segera dipisah Dengan orang-orang yang belum kena Ya Kalaupun Dia tidak covid Nah ini kan gak masalah Dengan orang-orang yang lain Nah itu Oke Nah kalau sudah ditemui Gejala tadi yang sudah disebutkan dokter Itu harus bagaimana dokter Iya Langsung ke rumah sakit kah Atau diobati dulu di rumah kah Atau seperti apa Jadi apabila Anak-anak di rumah Tiba-tiba Demam Atau tiba-tiba Batuk pilat Atau Apa itu Muntah diare ya Ada salah satu gejala dari flu tersebut Maka yang disarankan adalah Melakukan Swap Oke Iya Pada anak-anak tetap lakukan swab Oke Nah berarti anak-anak sudah Sampai ranah di swab gitu ya dok Ya padahal swab itu kan juga menyakitkan buat mereka gitu Iya Nah oke dok Sekarang kita tuh banyak sekali pertanyaan yang masuk sih sebenarnya dok Kita akan baca satu-satu aja ya dok Supaya nanti bisa terjawab semuanya Untuk orang tua yang saat ini sudah masuk pertanyaannya ke rumah sakit Pantai Waluyo Maupun dari IGTV-nya dokter Agus Nah dari Ad91 underscore Kim underscore Chi Apakah anak di bawah enam bulan wajib melakukan swab Nah ini tadi dok Iya Sudah kita singgung sedikit dok Iya betul Jadi untuk anak-anak Usia berapapun Dilakukan swab Satu bulan dua bulan kita juga bisa dok Iya bisa Cuman ada pengecualiannya Di bawah dua tahun maka swab yang melakukan adalah ahli THT Oke Iya Apabila di atas dua tahun bisa dilakukan swab di tenaga medis yang berkompeten Iya yang memang bukan ahli THT gak apa-apa gitu Tapi kalau ahli THT ya fine-fine saja gak ada masalah Ya karena kasihan juga ya dok ya kalau di bawah dua tahun Iya di bawah dua tahun khusus Karena masih delicate Jadi masih rapuh Kalau bukan yang terlatih seperti ahli THT nanti bisa jadi perdarahan panik dong Iya betul-betul Oke sudah terjawab ya Ibu 9 apa tadi Kim Chi tadi Kim Chi iya 91 Kim Chi Oke selanjutnya ada pertanyaan lagi dokter dari SPTTY Perlengkapan dan obat-obatan apa saja yang kita perlukan khusus untuk anak pada masa pandemi Tuh sekali Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri sudah mengeluarkan sebuah booklet dan leaflet dan file PDF Ada di bisa Bapak Ibu sekalian cek di website idai.or.id Oke Itu bisa di download disitu panduan isolasi mandiri pada anak Nah obat-obat yang wajib punya itu adalah pertama Paracetamol Oke Obat demam paracetamol saja meskipun ada anak itu obat demam ada dua bisa paracetamol bisa ibuprofen Tetapi yang disarankan parasetamol saja karena ibuprofen kadang memiliki efek diari dan juga membuat perut sakit nyeri Jadi kalau kadang minumnya sebelum makan anaknya bisa kesakitan perutnya Nah itu Jadi paracetamol saja Yang kedua adalah zinc Zinc oke Itu ada yang dalam satu obat gitu gak dok atau memang harus satu-satu gitu lebih efektif mana Ada beberapa merek yang bisa di dalam satu ini Di dalam satu suplemen ada beberapa merek yang dalam satu suplemen bentuknya sirup ada Nah itu dia Itu bisa disiapkan masing-masing oleh orang tua di rumah supaya itu bisa jadi jaga-jaga gitu ya dok ya Iya bisa jadi jaga-jaga Supaya ini imunnya juga semakin baik gitu Betul Jadi tidak gampang terkena penyakit khususnya saat ini covid-19 gitu Iya betul sekali Nah ada pertanyaan lagi atau mungkin kalau bagaimana sih dok protokol perawatan di rumah Nah ini Iya Kalau anak kan kasihan ya mereka gak bisa apa-apa sendiri gitu dok Iya jadi seringkali banyak pasien periksa dan bingung Pertama pasti panik Waduh dok anak saya positif covid nih Apa yang harus saya lakukan Iya Jadi yang pertama-tama bapak ibu sekalian harus lakukan adalah jangan panik dulu Oke Pertama jangan panik dulu Yang kedua dilihat gejalanya Jadi covid ini ada gejalanya juga Gejala ringan Iya Sedang atau berat Oke Nah kalau ringan ya pasti Contoh anak cuma panas saja Panas pilak-pilak sedikit batuk-batuk sedikit itu masih gejala ringan Oke Nah kita gak perlu bingung kalau gejala ringan yang perlu kita lakukan ya kalau demam beri obat demam Beri minum yang banyak Kalau masih bayi tetap diberikan asih susu formula yang banyak ya Kemudian di kompres air hangat Oke Kompres air hangat jadi penanganan demam pada umumnya Kompres air hangatnya jangan didahi ya Percuma di leher atau di ketia Oh ya Kenapa leher dok? Kenapa ketia? Karena yang kita cari adalah pembuluh darah besar Oh ya Ya pembuluh darah besar supaya apa? Supaya pori-pori kita bisa terbuka Terangsang untuk terbuka sehingga panas bisa keluar Nah itu Sehingga panasnya bisa keluar Jangan justru kalau anaknya demam Bapak ibu sekalian AC nya saya tambah dinginkan Wah tambah dikasih kipas angin Jangan Kenapa? Karena nah Pori-pori tubuh akan menutup Wah kalau pori-pori tubuh menutup Bayangkan seperti kita mendidihkan air Kemudian kita tutup perapat Ya itu Meledak Nah kalau pada anak-anak meledaknya bagaimana? Kejam Oke Nah gitu Jadi hati-hati Itu yang perlu dilakukan Kemudian Nah nih Selanjutnya apa ini? Selanjutnya Cari info untuk telemedicine Nah betul Nah cari info untuk telemedicine Telemedicine ini gimana sih? Video call dengan dokternya Atau kalau tidak bisa video call bisa Send message WA Karena sekarang Ya lebih memahai Atau bisa DM DM di Instagram Nah itu bisa Atau di mana pun Yang bisa dicapai atau diraih Bahkan sekarang ada konsultasi gratis Ya Dari kemenkes Jadi Apa itu namanya Itu bisa dibuat untuk solusi Karena langkah-langkah selanjutnya apa yang dilakukan Harus dengan keuntungan dari dokter Nah itu tadi kalau yang ringan Yang ringan tadi bisa langsung diatasi seperti gejala demam Seperti biasa gitu ya dok Tetapi kalau ada yang step lebih lanjut harus ke dokter Apabila gejalanya jadi sedang atau berat Pasti Bawa rumah sakit Bawa rumah sakit Bawa UGD langsung Ya itu sebagai ini aja sih ya Sebagai pengetahuan kita semua Bahwa yang pertama jangan panik Yang kedua cari informasi sebanyak-banyaknya Mengenai vaskes kesehatan yang terpercaya bagi anda Iya Oke Dalam hal ini rumah sakit panting Walu ya jelas ya dokter ya Betul Nah oke ini ada pertanyaan lagi dari Ad cubicubi97 Wah ini kok imut-imut semua ini Ibu-ibu muda kayaknya dokter yang follow ya Oke ruam kulit pada anak covid Apakah sama ruam kulit terkena tungau Iya Nah itu dok Iya Jadi beda kenapa Pertama kita membedakan lokasi Iya Jadi kalau pada tungau Pasti lokasinya hanya satu spot Oke Nggak mungkin kan seluruh tubuh Iya Kalau seluruh tubuh itu berarti masuk ke kandang tungau Ini kan nggak mungkin Jadi pasti satu spot Dan spotnya itu pasti sesuatu yang melekat Oke Jadi contoh bagian luar tubuh Nah menempel begini ini pasti yang kena luar tubuh Oke Paha Maaf Pantat Punggung ya yang kena Jadi nggak mungkin bagian di dalam sini Jadi itu salah satu cirinya Kalau untuk kemerahannya juga berbeda Karena kalau untuk kemerahan pada tungau Pasti ada pungtum atau kalau kita bilang bekas gigitan Jadi ada titiknya Titik kemudian menyebar merahnya di sekitar titik itu Sedangkan ruang kulit pada anak covid ini Ruang kulit karena virus Jadi istilahnya di kedokteran namanya eksantem Apa itu? Eksantema Eksantema itu jadi seperti Anda melemparkan cet ke tembok Jadi menyebar begitu Dan tidak rata Jadi menyebar spot 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 Dan seluruh tubuh Tidak hanya pada tempat yang tertutup Apa itu? Baju Tapi juga yang terbuka juga semua kena Kayak bidurun gitu ya dok ya? Beda Kalau bidurun Beda lagi di airi temah Ini eksantema Eksantema itu jadi berbentuk pulau-pulau Oke Pulau-pulau bisa meninggi Artinya bisa Lebih tinggi Lebih tinggi dari kulit normalnya Bisa tidak Wah itu gatel banget pasti ya Saya merinding loh dok itu bayangin Bisa gatel bisa tidak Tergantung dari respon-respon masing-masing anak Oke Ikut merinding saya Sambil bayangin soalnya Ada pertanyaan lagi dokter ini Dari Lukman Covid-19 pada anak Apa perlu dilakukan ronsen dada? Iya Kalau pada anak Memang sebaik apabila gejalanya sedang Dan berat Pasti harus dilakukan ronsen dada Karena memang dari yang saya Pengalaman dari pandemi Selama dua tahun ini Covid pada anak itu sering menimbulkan radang paru Dan uniknya radang parunya ini secara pemeriksaan fisik Kadang tidak terdeteksi Oh gitu Jadi memang dia Benar-benar Di dalam alveoli Jadi kalau kita dulu pelajaran SMA mungkin Ya ada Ini ada Kerongkongan Kerongkongan Kemudian ada Blunkus Ada Blunkusnya ada cabang Satu Dua Tiga Nah setelah cabang tiga itu ada alveoli Alveoli yang kecil-kecil Nah nyawa kita itu ada di alveoli ini Oke Alveoli ini adalah tempat bertukarnya Oksigen Oksigen Dan CO2 Nah disitu Dia masuk disitu Artinya alveoli ini seperti terbenam Terbenam apa dok? Terbenam sekret Sekret itu jadi kayak ingus lah Kalau gambangnya Seperti ingus yang memang dari infeksi COVID ini Oke Nah itu hampir dengan pemeriksaan stetoskop biasa Tidak bisa terdeteksi Sulit terdeteksi Sangat sulit terdeteksi Kecuali yang advance ya Oh ya Kalau yang masih ringan itu sangat sulit terdeteksi Sehingga kita memerlukan bantuan Ronsen Untuk mendeteksi seluas apa Itu kalau di anak-anak masuknya di alveoli tadi ya dok ya? Selumuah Semua Dewasa Dewasa juga sama Jadi memang harus pakai ronsen supaya kelihatan kesitu ya? Sebaiknya dengan gejala sedang Ke atas sedang dan berat itu harus ronsen Kalau ringan tidak Oke Ringan tidak diperlukan Oke Nah tadi kalau ringan kan sudah harus menghubungi dokter melalui telemedicine Jadi itu sudah harus ada step-stepnya gitu ya dok ya? Pada anak disarankan itu Harus gitu ya Oke Nah ada pertanyaan lagi Dari Atsilingling Kalau anak dengan swab antigen positif dan isoman perlu mengkonsumsi apa saja ya dok? Iya itu tadi dia Kalau anak dengan positif dan isoman otomatis dia anaknya gejalanya ringan Oke Apabila gejala ringan tidak perlu bingung Yang dilakukan tadi Hanya mengkonsumsi apabila demam adalah obat penurun demam Paracetamol saja Betul Kemudian minum zinc Zinc di atas 6 bulan Maka diberikan 20 miligram 20 miligram Sehari sekali selama 14 hari Ya Kemudian vitamin C Nanti dilihat ya ibu Dosisnya ada di Apa itu namanya Panduan isoman idae ada Kemudian juga di vitamin D Nah ini Dua ini yang minum Cukup itu saja Kalau ada misalnya pilek Ya berikan obat pilek Biasa Atau kalau tidak perlu pakai obat Pakai semprot hidung saja Oke Makan yang berkuah Hindari minum es Dan teman-teman Nah itu saja sudah cukup Dan isolasi mandiri otomatis Nah isolasi mandiri berarti butuh satu perawat gitu Maksudnya satu orang tua yang merawat gitu ya dok ya Betul sekali Jadi orang tua yang paling beresiko rendah Oke Ya jadi contoh Jangan ibu hamil Jangan ibu beresiko tinggi Atau neneknya Jangan Itu malah bahaya Mungkin ayahnya gitu ya Ayahnya mungkin yang sehat Ya atau yang paling resikonya paling rendah dalam keluarga Kakaknya dong Kalau kakaknya bisa merawat boleh Cuman harus diingat ya Anaknya Anaknya kalau sudah bisa diajarkan Misalnya usia setahun ke atas nih Atau dua tahun ke atas Sudah bisa diajarkan Etika batuk yang benar Oke Ya seperti kalau kita batuk Kita mau batuk Ini ambil tisu Tutupkan Gitu Atau pakai Baju Lengan Bagian dalam Nah itu etika batuk yang benar Harus diterapkan dan diajarkan Atau kalau terpaksa pakai tangan Habis itu cuci Tangan Cuci tangan seka mulutnya Ya itu etika batuk yang benar Jangan ditaruh di celana ya Jangan ya Sama aja Sama ya Ya berarti memang harus diajari Mulai setahun gitu Sudah bisa ya dok ya Diajari etika batuk Pelan-pelan Bisa Meskipun belum terlalu Paham Paham tapi pelan-pelan bisa Ya Oke nah ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya Ternyata seputar anak itu luar biasa Ini ada lagi pertanyaan dari Ed Sindirahmat Sanjaya Dok saya positif covid sedangkan anak saya masih aksi eksklusif Nggak mau jaga jarak sama sekali gimana ya dok Ini persoalan akhir-akhir ini Ini memang sering ditanyakan Jadi Ibu Sindy Apabila Ibu tidak bergejala Atau bergejala ringan hanya demam Hanya demam saja Demam tidak batuk Ya Yang penting batuk nih Demam tidak batuk Misalnya demam hanya pilat Tapi tidak batuk Maka Ibu tetap boleh menyusui langsung Dengan Harus tetap pakai masker double Ya Ya syukur-syukur pakai masker N95 Oh gitu Ibunya Supaya aman ya Bayinya enggak usah Karena bayinya kan masih menyusui Ya Tetapi Kalau Ibu bergejala batuk Ya Saran saya Jangan menyusui langsung Anaknya Di perah Ya Harus dengan asi perah Oke Atau kalau memang tidak bisa Ya terpaksa harus dengan Susu formula Atau pasi Pendamping asi Itu Harus Karena kalau tidak Kasian bayinya Iya betul Wah itu Buah si malakama sih ya dok Pengennya bisa tetap merawat bayi Tetapi dia tidak bisa Iya betul Jadi terpaksa harus dititipkan Tapi asinya tidak berpengaruh ya dok ya Kalau selama ini Tidak Jadi Covid saat ini Dari penelitian yang dilakukan Tidak ditemukan di dalam asi Wah Luar biasa loh itu dok Jadi asi sangat luar biasa Bisa dikasih ke Bayi-bayinya Lebih Karena dia memang Covid hanya berputar di Sistem pernafasan Jadi hanya sampai di paru Oke Tidak Tidak sampai di sirkulasi darah dia Tapi hanya di paru itu Sedangkan paru itu cerobong asap kita Ya ya Jadi bayangkan kalau kita masak Cerobong asapnya ditutup Mampet Asapnya tidak bisa keluar Nah itu yang terjadi Jadi sangat penting itu Betul Analoginya bagus juga ini Seperti cerobong asap Wah Ada lagi dok Gampang ya dok Boleh Saya gak nyiapin pertanyaan Yang tanya ibu-ibu semua ini Dari EdBrigita.disa Satu Wah ada dua nih Kita sekeluarga selesai isoman Anak-anak sempat demam Waktu isoman Kita kasih sunmol dan alko Sembusi sekitar tiga harian Apa yang harus dilakukan Untuk cek anak-anak Apa ada efek pasca covid Anak usia dua setengah Dan tiga bulan Wah ini Ibu berenak dua nih Yang kedua Pencegahan efektif Untuk anak Apakah vaksin pvc Cukup efektif Untuk meringankan gejala Iya Jadi Begini Untuk isolasi mandiri sendiri Ya bapak ibu sekalian Termasuk dewasa Itu batas waktunya Sepuluh hari Oke Sepuluh hari Ditambah Tiga hari Tiga hari Bebas gejala Loh gimana maksudnya dok Maksudnya begini Tadi Misal anak-anak Ada sempat demam Ya sempat demam Mungkin pilek-pilek sedikit Misalnya Isuman sepuluh hari kan Nah Waktu isuman hari ketiga ini Sudah Hilang gejala nih Sudah hilang gejala semua Ya sudah dituntaskan Sampai hari sepuluh Setelah itu Pada anak nih Pada anak Kalau bisa Sweep ulang Monggo Lebih baik Tapi kalau seandainya Sudah tidak bisa Sweep ulang Ya sudah Oke Sepuluh hari ini cukup Nah Kemudian contoh Kalau sepuluh hari Masih Pilek Atau masih Demam Wah sudah sepuluh hari ini Masih kadang-kadang Demam dok Masih kadang-kadang Pilek Gimana Diteruskan isomannya Misal contoh Hari keempat belas Baru hilang gejala Nah berarti Empat belas Tambah tiga Oke Berarti hari tujuh belas Baru dianggap Selesai isoman Oh artinya Tiga hari itu Tambahan Iya Tambahan Tambahan Sampai hilangnya gejala Betul Jadi batas minimal Untuk isoman Itu empat Sepuluh hari Sepuluh hari Contoh wah Saya ini dok Saya masih demam Ini padahal Sudah hari ke dua puluh Ya berarti Dua puluh hari Isomannya Nanti Baru tidak demam Hari ke dua puluh satu Berarti Dua puluh satu Tambah tiga Iya bisa Dari hari ke dua puluh empat Anda selesai Isoman Oke Ya perjuangan panjang Perjuangan panjang Dengan catatan Itu gejala ringan Iya Nah Begitu ya Gejala sedang dan berat Harus segera lari ke rumah sakit Iya Kemudian Apa ada efek Pasca covid Nah Atau kalau dibilang Kalau pada dewasa Long covid sindrom Ya Kalau pada anak-anak Saat ini saya Belum menemukan Jadi kita kan masih Terus Melihat Perkembangan penelitian Pada anak-anak Belum ditemukan Dan bersyukurnya juga Belum ada dilaporkan Kejadian yang Meninggal setelah infeksi covid Seperti pada dewasa Tiba-tiba Terus meninggal di rumah Begitu Atau tiba-tiba Datang lagi Kondisi menburuk Pada anak-anak Hampir saat ini Belum pernah dilaporkan Sehingga ya Kita tetap Observasi dulu Karena penelitian Masih berjalan Jadi belum Belum bisa Kita pastikan Kalau Efek Pas ke covid Pada anak-anak ini Nah misalnya nih Ekstrim Anaknya jadi bodoh Sekolahnya Nggak pinter Itu kita belum Belum tahu Efeksi itu semua Belum sampai ke situ Misalnya tumbuh kembangnya Bagaimana anaknya Jadi kurus Atau Anaknya nggak bisa Tumbuh tinggi Nah itu kita semua Belum tahu Karena masih Kita semua Masih baru Dalam hal ini Sehingga Penelitian masih dilakukan Saat ini Belum ditemukan Belum ditemukan Yang lain-lain Banyak pasien Yang tetap tumbuh Kembangnya Kalau bayi juga Tetap optimal Nggak ada masalah Jadi seperti Sudah sembuh Nah apakah Pencegahnya efektif Memakai PCV Atau penemokokus Vaksin saja Jawabannya tidak Oke Jawabannya tidak Jadi Di Indonesia Itu ada istilah Vaksin wajib Itu tanda Tanda kutip ya Jadi sebetulnya Dari ikatan dokter Anak Indonesia Tidak ada Namanya istilah Wajib dan tidak Wajib Semua vaksin Direkomendasikan Oke Makanya ada beberapa Ibu-ibu tanya ke saya Dok ini wajib nggak Penting nggak Ini vaksin Wah Ya penting Karena untuk Mencegah Ya kan Mencegah Mencegah Apa itu namanya Mencegah Terjadinya sakit Gitu Sama kalau kita ditanya Dok Saya pakai baju Penting nggak Penting nggak Penting Wah penting Nah itu Sama seperti itu Jadi seluruh vaksin Itu penting Oke Sebisa mungkin Diberikan pada anak Maka berikan lah Ya Itu Nah apakah PCV Efek Hanya PCV efektif Harus diingat Vaksin PCV ini Adalah Vaksin Anti Pneumonia Yang disebabkan Bakteri Atau bakteri Pneumococcus Bukan virus ya Jadi bakteri Khusus Pneumococcus Sedangkan pada Covid ini Covid ini Termasuk di dalam Satu marga Virus Corona Yaitu Virus flu Ya Sehingga disarankan juga Dilakukan Vaksinasi Influensa Sudah ada penelitiannya Bahwa Ternyata Dibandingkan nih Orang yang Divaksinasi Influensa Dengan Komunitas yang Tidak divaksinasi Influensa Angka kejadian Covidnya lebih rendah Yang di Vaksinasi Influensa Sudah ada penelitiannya Sudah ada penelitiannya Bahwa Ini juga membantu Vaksinasi Influensa Nah harus diingat Vaksinasi Influensa pada Anak Sudah bisa dimulai Sejak umur 6 bulan Oke Ini Suatu kabar Baik ya dok ya Salah satu kabar Salah satu Ya salah satu Kabar baik Bahkan Kita pun Dewasa Itu kalau sudah Divaksin Covid Kalau divaksin lagi Influensa itu Penelitiannya ada itu Lebih Lebih baik lagi Lebih Apakah dibilang Saat ini Daya tahan tubuhnya Belum 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 sampai Penelitiannya cek itu Tapi hanya Melihat angka Kejadian Dari Yang sudah Dari vaksin Influensa itu Juga lebih Kecil Lebih kecil ya Bisa terkena Tapi lebih Sedikit Nah ini kabar baik sih dok Karena kemarin-kemarin Kan mungkin kita bingung Aduh ini apa lagi Harus dikasih apa lagi Selain multivitamin Ternyata Vaksin Influensa Memberikan dampak Yang cukup Signifikan Selain vaksin-vaksin Yang lain ya Tetap harus Karena kalau Jangan kita terlupa Kita cuma berikan Covid-Covid-Covid Nanti penyakit yang Lain Muncul semua Betul Betul Aduh ini Kalau Covid ini Bikin pusing Karena efeknya itu Banyak banget Nah ini ada Pertanyaan lagi dok Admardi Susi Yanti Dok Vitamin apa aja Yang dianjurkan Pada anak-anak Untuk meningkatkan imun Ini tadi sudah ditanyakan Jadi Vitamin Bukan untuk Meningkatkan imun Oke Vitamin Untuk menjaga Sistem imun Yang meningkatkan Sistem imun Itu adalah Asupan gisi Oke Makanan Ya Salah satunya Yang terpenting Dari makanan Adalah Protein Protein ya Iya Karena apa Perlu kita catat ini dok Protein Sistem kekebalan tubuh Di dalam Diri anak-anak Di dalam diri kita Manusia Itu Namanya Antibody 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 ini Bahan bakunya Adalah protein Oke Nah dan antibody ini Seperti tentara lah Ya Tentara Kita punya seribu tentara Kemudian Berperang Ada yang kalah Tinggal 500 Sisanya Nah Nambahin supaya jadi seribu lagi Ini bahan bakunya protein Oke Nah Jadi yang terpenting adalah Asupan gisinya Protein Terutama pada anak-anak Ya Proteinnya Harus dicukupkan Pada tiap makan Jangan makan Seperti makan soto Nasinya banyak Ikannya cuma dua Ayamnya dikit Cuma dua dikit Jangan Jadi paling bisa perbandingannya Satu banding satulah itu Atau satu banding Tiga perempat itu boleh Nah Itu yang terpenting Protein Sedangkan vitamin ini Menjaga Maksudnya membantu Supaya Ya tambahannya Jadi misal kayak Kita ruangan Kita sudah ada kamar Ya ditambahin AC Ditambahin Lemari Lemari Tapi kalau tidak ada itu Ya fine Tidak ada masalah Yang penting Ruangannya ada Proteinnya ada Itu yang terpenting Ya itu jadi catatan Untuk kita semua Karena Jadi panik baying juga Sementara kali ini Vitamin C habis Vitamin D habis Zing habis Saplemen makanan habis Semuanya Ternyata bukan Bukan itu yang meningkatkan imun Ternyata makanan Makanan yang meningkatkan imun Ya yang kita konsumsi Setiap hari itu harus Benar-benar seimbang Jadi vitamin itu Bahasa kerennya Zaman sekarang Hanya add-on Add-on saja Add-on Add-on tambahan Kita pergi Kita pakai gelang Cakep kan Cakep Tidak pakai gelang Juga tetap cakep Tidak masalah Jadi kita perlu Kasih catatan Untuk sobat sehat Semuanya disini Cukupi asupan gisi Setiap hari Dengan baik Protein tinggi Berarti makanannya TKTP ya Tinggi protein Tinggi kalori Tinggi protein Tinggi kalori Pada anak ya Pada anak Pada anak ya Pada orang tua juga harus Dibakasi Disesuaikan Disesuaikan dengan Kemampuan masing-masing Lain-lain nanti Kondisinya Oke Kita sedang ngomongin Anak Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oke sebentar Kita akan tambahkan lagi Wah ini cukup Banyak sekali Yang bertanya Karena topiknya menarik Topiknya masih Sangat baru Jadi banyak orang Yang mungkin Bertanya-tanya Aduh ini gimana Ini gimana gitu Karena mungkin Saking banyaknya orang Yang Ini ya Saking banyaknya orang Yang ngasih Advice gitu ya Mungkin saking banyaknya Dia mencari Mencari informasi Dari mana-mana Semakin bingung Oh iya Saya juga mau menambahkan Untuk Bapak Ibu sekalian Pesan dari Ketua Dokter Ikatan Dokter Anak Indonesia Dokter Aman Pulungan Spesialis Anak Konsultan Jadi Apabila anak-anak Terkena COVID Itu tanggung jawab Ada di orang tua Oke Jadi Bapak Ibu Bayangkan gini Kita ini orang tua Seperti kata Dokter Aman Itu begini Kita orang tua itu Kita hidup untuk apa sih? Untuk anak kan? Iya Nah Semuanya kan Untuk anak Kalau kita Sudah punya anak Semuanya kan untuk anak Terus Bagaimana bisa Kita tidak melindungi mereka Jadi Benar-benar Sebisa mungkin Bapak Ibu yang Menyaksikan Prokes itu Benar-benar Diterapkan Wajib Jadi Sebisa mungkin Hindarilah Adanya celah Di dalam keluarga Ya contoh Misal ada yang Memang Memang Wah saya kan harus Belanja dok Ke pasar Belanja saja Tidak apa-apa Prokesnya Jangan ada episode Melepas masker Jadi Sudahlah Kalau ngomong sama orang Seperti kita ngomong ini Ini enggak usah Tangan ke sana Kadang-kadang ada orang Ngomong Ini diturunkan Ngomong Sudah Enggak apa-apa Lagian yang diajak ngomong Juga enggak pengen Lihat Mulutnya ya Ya sudah Yang penting Tapi pengen Dengar suaranya Cuma kita Masalahnya kita enggak Biasa Jadi hati-hati Saat kita keluar Atau kita bekerja Jangan ada episode Lepas masker Pastikan benar-benar Kalau kita lepas masker itu Di tempat yang terbuka Kemudian tidak ada kerumunan Di situ Karena Kita ini Bertanggung jawab Terhadap anak-anak kita Betul Kalau sampai ada apa-apa Harus diingat Bapak-Ibu sekalian Penyesalan itu Selalu datang terlambat Yang duluan itu Namanya pendaftar Dokter bisa aja Jadi selalu begitu Tadi kan kita lagi serius Kenapa jadi belakangnya Kayak gini Jadi begitu ya Kira-kira Betul sekali kita Sebagai orang dewasa Memang harus bertanggung jawab Atas anak-anak Yang ada di lingkungan kita Kan kita juga Memperingati hari anak juga Ini dok Ini kan Kemarin waktu Apa Hari anak itu Saya Dengarkan kotbah online Itu juga Begitu Kita harus bertanggung jawab Pada anak-anak itu Memberikan lingkungan yang aman Nyaman Dan juga memberikan Lingkungan yang baik Untuk anak Supaya mereka bisa Berkembang dengan baik Terkhusus pada saat Pandemi covid ini Menjaga mereka Dari virus-virus Nah ini ada pertanyaan Mungkin ini yang terakhir ya dok ya Karena waktunya Sudah hampir Selesai Dan juga Kita nanti mau Kasih satu Give away Untuk Satu pertanyaan terbaik Menurut dokter Agus gitu ya Jadi siap-siap Jangan sampai keluar dulu Dari live-nya Dari Ayah ibunya Menjaga prokes Dengan luar biasa Tapi anaknya di rumah Bersama pengasuh Diajak main Ke tetangga sebelah Pengasuhnya Nggak sakit Anaknya sakit Anaknya menularkan Ke Orang tua Orang tuanya Orang tuanya Bingung saya dapat Dari siapa Nah ini Jadi hati-hati sekali Anak-anak pun Tetap menularkan Jadi Harus diingat Covid ini Atau Corona Apa itu namanya Virus disease Ya Di 2019 Ini Virus Virus tidak memandang usia Tidak memilih-milih Dia hanya memandang Spesies Jadi kalau Selama kita manusia Maka kita akan bisa kena Corona Nah Bedanya dengan TBC Beda Karena TBC adalah bakteri Oke Jadi bukan virus Jadi sangat Cara bekerjanya Sekali Cara bekerjanya juga berbeda Sekali Wah Begitu Baik terima kasih dokter Untuk penjelasannya pada hari ini Sangat mengedukasi Sangat Terima kasih juga Menambah pengetahuan kita semua Bahkan saya yang belum Punya anak nih Saya juga harus berjaga-jaga nih Gitu bisa belajar juga Dari dokter Agus Dan juga dari teman-teman semua Yang sudah bertanya Dan mungkin ini dari pengalaman Mereka masing-masing Nah dokter Ini kita masuk ke Kasih giveaway Ke Ini Ke sobat sehat Jadi siapa ini kira-kira Yang menurut dokter Pertanyaannya paling oke Bisa disebutkan dokter Nanti biar nanti Sobat sehat bisa datang Ke rumah sakit Bisa ambil giveaway-nya Ya Kalau Dari pertanyaan Ya dari pertanyaan Bopet ini yang terakhir nih Malah yang terakhir ya dok ya Dari Dari dokter Agus ini Setiap hari Senin sampai Sabtu Jam 10 sampai jam 12 Kalau jadwal prakteknya Dokter Agus ini Di setiap hari Senin sampai Jumat Jam 8 sampai jam 13 Di hari Sabtu Jam 8 sampai jam 12 Nanti sobat sehat semuanya Nanti sobat sehat semuanya bisa Mendaftarkan langsung melalui WA di 081-5671-7076 Ataupun juga melalui Telepon di 0271-712077 Untuk mengikuti Praktek maupun Untuk telemedicine Dengan dokter Agus Baik dokter Terima kasih sekali Waktunya Kita akan kembali Di topik yang selanjutnya Di prognosa selanjutnya Dan kami juga mengucapkan Terima kasih Untuk sobat sehat semuanya Sudah beratensi Dan juga sudah Memberikan pertanyaan Kita akan kembali lagi Di prognosa selanjutnya Dan kali ini kita mau pamit Dan dadah